Terima kasih sudah menonton Namanya IMS bersama Dr. Bila dan juga Dr. Selaya Lanjutkan kembali, masih ada slasenya dokter? Masih Masih, ya boleh silakan Oke, saya juga ini tadi ya, kandidiasis atau jamur Nah, kandidiasis atau jamur itu intinya tadi biasanya perempuan datang dengan keluhan dokter Saya keluar keputihan, warna putih, kental kayak susu, gatal sekali Biasanya itu adalah jamur Biasanya kita obatin kalau jamur Dan edukasinya adalah hijenitas Yang pertama, kalau bisa jangan gunakan panty liner Gunakanlah dalaman yang katun Jadi sirkulasi udaranya itu baik Seperti itu Kemudian juga sering mengganti pakaian dalam Kemudian juga Apabila sudah buang air kecil tolong dikeringkan Dan obat diminum rutin Iya, betul Oke Nah ini ya, ini endingnya biasanya Penyakit penular seksual itu Ending-endingnya adalah HIV AIDS Oke HIV itu kepanjangan singkatan dari human immunodeficiency virus Oke Artinya virus yang menyebabkan kekebalan tubuh itu menjadi turun Nah apa sih kayak gitu Yang bahayanya dari penyakit ini Pada saat imun kita turun Semua penyakit itu bisa berdatangan Betul Semua muncul ya kan Karena gak ada Sehinggalnya itu adalah dari komplikasi penyakit-penyakit yang didapat Karena apa? Imunnya turun Iya Oke Imun ini adalah kekebalan tubuh ya Iya Sehinggalah masuk ke AIDS ya Ini adalah sindrom Sindromnya kumpulan dari penyakit-penyakit akibat dari turunnya imun tadi Oke Intinya penurunan kekebalan tubuh ya Kenapa di sini ada ibu dan anak? Nah, kenapa tuh? Karena ini bisa ditularkan Nah, pada saat ibu yang menderita HIV Itu tolong segera laporkan Pada saat dia hamil Biasanya kita berikan obat ARV Untuk apa? Untuk mengendalikan supaya anak yang di dalam itu minimal risikonya Oke Tapi pada kemudian yang kedua Pada saat dia melahirkan Biasanya kita sarankan tidak pervaginal Kemudian ini ya Ini tanda di kulitnya Ini adalah bentuk virusnya Pencegahannya apa? Oke Dia ABCDE ya Ya Yang A adalah abstinence Artinya apa? Tidak berhubungan seksual sebelum menikah Intinya itu Namun kalau misalnya Kalau di luar negeri Itu sudah ada ibaratnya ATM kondom Nah, mereka-mereka yang belum menikah Yang akan melakukan hubungan seksual Dianjurkan untuk menggunakan alat pelindung tadi Ya, sebetulnya adalah seperti kondom Berapa persen sih dok? Kalau penggunaan kondom ini sendiri? Kalau tidak terinspeksi IMS gitu? Yang pasti 80% ya Mampu mencegah Karena asalkan itu perlindungannya baik Oke Tapi kalau bocor Iya Ya, who knows? Ya, kayak gitu Oke Nah, untuk kondom-kondom yang dijual diri itu Udah termasuk yang bagus nggak sih Kalau menurut dokter sendiri? Ya, sudah bagus Kayak gitu Karena kan mereka kan lewat Sudah pengawasan dari Bepom Kayak gitu ya Sudah melewati izin Kemudian be faithful Saling setia pada pasangan yang sah Artinya satu Kayak gitu ya Kemudian C adalah kondom Ya, ini tadi Kapsinen kan nggak berhubungan sama sekali Kalaupun mau pakai yang C Kondom Gunakan kondom apabila salah satu pasangan beresiko Kemudian D Drax Indari pemakaian narkoba Ya, betul Pemakaian narkoba ini kan pada umumnya Dia menggunakan jarum suntik Nah, jarum suntik yang bergantian itulah Yang mampu menularkan dari orang satu ke orang lainnya Kemudian adalah equipment Mintalah peralatan kesehatan yang steril Menjaga kebersihan alat reproduksi Kemudian mencegah transfusi darah yang belum di screening Makanya kalau screen mau transfusi itu kan screeningnya ketat ya Kemudian berhati-hati untuk menangani segala hal yang tercemar oleh darah segar Itu tadi untuk tenaga kesehatan Makanya kita bukannya sok bersih Iya, betul Pakaian skun itu bukan sok bersih Betul Itu adalah barier diri Iya, betul Kemudian mencegah pemakaian alat-alat yang tajam yang tidak steril Seperti jarum suntik pada pengguna narkoba yang bergantian Kemudian segera memeriksakan diri Bila timbul gejala-gejala yang sudah kita jelaskan tadi Oke Ini pengobatannya ya, silakan ke dokter Ini virusnya Nah ini tadi Ini adalah pengertian yang sudah kita bahas Baik, mungkin terakhir dokter Boleh dengan kesimpulan kita hari ini Ke dokter Sela dulu, silakan Kesimpulan saya intinya adalah Penyakit menular Infeksi menular seksual ini adalah infeksi yang dapat ditularkan Melalui seksual Baik vaginal, oral, maupun anal Nah maka dari itu untuk mencegahnya Kita hindari berhubungan dengan pasangan berganti-gantian Kemudian apabila sudah mengetahui pasangan tersebut demikian Gunakanlah alat pelindung diri Oke Dan apabila sudah mengetahui gejala yang saya sebutkan tadi Segera berobat ke dokter Oke, baik, terima kasih Dokter Bella, silakan kesimpulan kita hari ini Boleh duduk dokter Iya, terima kasih Kesimpulannya sama kayak dokter Sela tadi ya Tadi sudah dijelasin ABCDE ya dok ya Itu yang paling penting Terus juga jangan lupa Sebelum terkena, lebih baik dicegah daripada mengobati Jadi kalau misalnya sudah terkena Pengobatannya harus sampai tuntas Itu yang paling penting Karena dia juga bisa peningkatan infeksinya lebih tinggi Kalau misalnya gak tuntas dengan pengobatan Oke, baik Terima kasih sekali lagi untuk kedatangannya Dokter Sela dan juga dokter Bella Udah mengedukasi kita tentang infeksi menular seksual Tentunya dan sekali lagi jangan gonta-ganti pasangan ya Karena itu gak baik Dan bisa mengakibatkan yang namanya infeksi menular seksual Karena amit-amit kalau kena itu Dan jangan sampai yang kecil aja udah nyeri banget ya kan Udah sakit banget Apalagi kalau yang udah tingkatannya lebih tinggi Kita jaga kesesan terlalu Terima kasih Akhir kata saya akan memahami Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di dokter sehat Dokter Kito bersama Kito Sehat selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih